Polisi menemukan surat kaleng berisi peringatan perang di tiga lokasi di Magetan. Salah satunya di Majid Dinas Pekerjaan Umum setempat. Polisi masih melakukan penyelidikan surat teror perang yang meresahkan masyarakat tersebut. Tidak hanya di agen LPG Jalan Mongim Sidi, Kelurahan Selosari, Magetan, surat teror berisi peringatan perang juga terjadi di tiga lokasi yang sama-sama di Kelurahan Selosari. Wakap Polres Magetan, Kompol Suhono mengatakan, Selain di agen gas LPG, surat peringatan perang juga diterima di rumah warga Selosari dan di Masjid Kompleks Perkantoran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Magetan. Surat itu hanya berisi tulisan peringatan perang dan alamat website yang berisi risalah kilafah. Polres melakukan penyelidikan karena teror itu meresahkan masyarakat, meskipun sampai saat ini belum mengarah pada siapa pelakunya. Jika ada informasi itu betul, sudah kita tangani, sudah kita tinggal lanjutin. Ada tiga lokasi dan barang bukti surat-surat itu juga sudah kita amankan. Dan nanti kita identifikasi tulisannya dan lain-lain dari mana nanti kita kembangkan. Jadi nanti insal akan bergerak melakukan pengumpulan dan keterangan. Reskrim akan melakukan penyelidikan. Saat ini karena memang belum ada laporan. Tapi itu merupakan sesuatu yang harus kita tinggal lanjutin karena memang masyarakat berisah. Sehubungan dengan ada surat ancaman-ancaman. Kalau itu ya, kalau dari kisisi ya peringatan, bukan ajakan. Itu peringatan atau ancaman. Kalau kita membaca surat itu, peringatan atau ancaman. Tapi kita belum tahu siapa yang diajak perang, siapa yang diajak. Kita belum tahu. Dia mau ngajak atau dia ancaman. Ini nanti perlu pendalaman. Pihak kepolisian meminta masyarakat tidak panik dan bisa beraktivitas seperti biasanya.